Kan tadi ada hadasani al-mudiru nafsuhu, kobaltu al-mudiru nafsahu, katabtu ilal mudiri nafsihi. Disini hadasani al-mudiru nafsuhu, kobaltu al-mudiru nafsahu, katabtu ilal mudiri nafsihi. Najaha ad-darisani kilahuma. Najaha, yang di majemohba. Najaha ad-darisani kilahuma. Syahat tu ad-darisani kilahuma. Syahat tu ad-darisani kilahuma. Salam tu'al ad-darisani kilahuma. Salam tu'al ad-darisani kilahuma. Najaha Ad-Darisani, disini dia mahalnya rofa Syahatu Ad-Darisaini, mahalnya nasob Salam Tu'alad-Darisaini, mahalnya jer Koroktu Al-Kitaba kullahu Kullahu, disini nasob Faroktu minal a'mali kulliha Kulliha Koroktu Al-Kitaba kullahu Faroktu minal a'mali kulliha Kemudian Ro'aytu Al-Asada Al-Asada Hadoro Hadoro At-Tolibu La La Ukholifu Al-Wa'da Antasodiku Antasodiku Yallah, nasyuf Mada waqo'a bilmajuwa alif wa ba'wajim Lahit al kalimat al-latitahtaha khot Fil Jadwal Ashabiq Kita fokus ke yang ada garis bawahnya Hadasani Al-Mudiru Nafsuhu Qobaltu Al-Mudiro Nafsahu Katabtu Ilal-Mudiri Nafsihi Kemudian Ad-Darisani Kilahuma Kilahumanya Cuma yang awal ini Nasob Yang kedua ini Jer Koroktu Al-Kitaba kullahu Disini Minal a'mali kulliha Disini Kitaba Kullahu minal a'mali kulliha Tajit An-Naha Al-Kalimat Al-Tu'akat Al-Lati Tusbikuh Ya Tu'akidu Al-Kalimat Al-Lati Tusbikuh Wal-Kalimat Al-Lati Tu'akat Tusamma Taukid Wahia Nafsun Kullun Kila Wa yudofu ilaihima jami'ain wa kilta Oke Kita punya di majumu'ah alif itu Nafsuhu Nafsahu Dan Nafsihi Di majumu'ah bak Kita punya Ya Kilahuma Kilaihima Kilaihima Itu kila Disini Kemudian Kullahu Kulliha Itu kul yang disini Yudofu ilaihima Kemudian ditambah lagi Selain nafsun Di majumu'ah alif Dan kila Dan kul disini Di majumu'ah bak Nah kita juga bisa Kul bisa diganti Dengan Jami Misalkan disini Jami'ahuh Jami'iha Gitu Nafsun bisa diganti Dengan ain Misalkan disini Hadasani almudiru Nafsuhu Hadasani almudiru Ainuhu Jika disini Adda risani Kilahuma Kita juga bisa Bentuk mu'anasnya Adda risata Danikilta huma Jadi kita udah tau Yang akan ditekankan Dalam pembahasan Taukit adalah Nafsun Atau ainun Kulun dan jami'un Kilah Kilta Kemudian Disini kita lihat Kila dan kilta Disini Idofahnya ke Domir Kilahuma Kilahuma Kilaihima Kilaihima Itu idofahnya Kedomir Karena Jika kilah dan kilta Diidofahkan ke Isem Dohir Dan kilah dan kilta Bisa diidofahkan Kedomir Juga Dohir Isem Domir Atau isem Dohir Jika ke Domir Dia akan Iropnya Seperti itu Irop Musanna Karena dia Mulhak Bil Musanna Kilahuma Rafa Kilaihima Nasob Kilaihima Jer Adapun Jika ke Isem Dohir Dia Tidak Berubah Di Irop Yang Musanna Tetap Kilahuma 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 Kilta Huma Dia Subut Kilahuma Kilta Huma Daiman Fi Al-Harkat As-Salasah Seperti itu Jadi disini Kita harus Menidofahkannya Ke Domir Dan Kenapa Kedomir disini Karena disini Sebagai Taukit Karena disini Kita sudah Menyebutkan Ad-Darisani Dan benar-benar Keduanya Jadi Kilahuma Beda Kalau misalkan Dia Diidofahkan Ke Isem Dohir Misalkan Kilah Ad-Darisaini Jadi Darisaininya Disebut Setelah Kilah Karena disini Untuk Taukit Sudah disebut Sebelumnya Yaitu Ad-Darisani Benar-benar Dua orang Itu Jadi Kilahuma Memang Di Taukit Kita akan Melihatnya Dalam Bentuk Idofah Ke Domir Domir Kembali Ke Isem Yang Sebelumnya Sudah Kita harus Menyesuaikan Selaras Untuk Satu Orang Nafsuhu Untuk Itu Satu Orang Yang Mudakar Kalau Mufradah Mu'ana Sahabati Nafsuha Aynuha Aynaha Ayniha Kulluhum Kulluhunna Jami'uhum Jami'uhunna Misalkan Disini Kita Lihat Disini Korotu Alkitab Kullahu Kullahu Kembali Ke Kitab Dia Ini Minal Aamali Aamal Disini Jama' Dari Amal Maka Disini Kulliha Jadi Domirha Disini Menyesuaikan Ism Yang Sebelumnya Atau Mu'akad Alkitab Jadi Kullahu Aamal Jadi Kulliha Jadi Tua Fiku Al-Asma Al-Mu'akad Laha Fil Makna Watu Kholifu Fila Fad Jadi Yang Kita Mambil Dari Segi Maknanya Wali Dayusama Taukid Makna Kita Lihat Dari Maknanya Al-Mudir Jadi Nafsuhu Al-Kitab Kullahu Al-Amal Kulliha Dari Segi Makna Mudir Itu Satu Orang Jadi Nafsuhu Maka Nafsun Aynun Kullun Kila Kiltajami Itu Semuanya Disebut Dengan Taukit Makna Jadi Kita Punya Dua Taukit Taukit Makna Dan Taukit Lafdi Taukit Al-Makna Yatabi Al-Mu'akad Fi Erobihi Fi Tadkirihi Wata Nisihi Wafi Ifrodihi Watas Niatihi Wajam'aihi Kita Lihat Dari Segi Apa Ngikutnya Erob Berarti Kalau Ja' Al-Mudiru Nafsuhu Karena Dia Fa'il Marfu Akhirnya Tawabinya Atau Taukit Ikut Rafa Fi Tadkirihi Wata Nisihi Karena Disitu Mudir Berarti Nafsuhu Kalau Al-Mudiru Nafsuhu Ikut Mudakar Mu'anas Nya Fil Ifrod Nah Kalau Satu Pakai Nafsun Kalau Banyak Eh Kalau Dua Pakai Kila Kalau Banyak Pakai Kul Atau Jami Kemudian Tasniyah Dan Jamaknya Juga Kila Jadi Nafsun Ainun Kila Kilta Kulun Wajami Amal Amsilah Fil Majemua Asal Lishah Najid Annaha Alfat Mukarrarah Sawa Isam Fi'al Aw Harf Wahuna Taukit Yutlaku Alehi Taukit Lafti Wet Mu'akat Fila Arab Kita Lihat Di Majemua Yang Terakhir Yang Jim Ra'aitu Al-Asada Al-Asada Asap Disini Dia Isam Hadro 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 Disini Fi'al La La Ukhalif Al-Wa'at Disini Harf Dan Kita Lihat Disini Ada Pengulangan Lafad Isam Yang Pertama Ra'aitul Asada Asada Fi'al Juga Bisa Diulang Hadro Hadro At Talibu La La Ukhalif Al-Wa'at Disini Harf Antas Sodiku Antas Sodiku Disini Jumlah Maka Di bagian Majemua Yang Ketiga Kita Lihat Al-Fad Mokarraroh Yaitu Lafad Lafad Yang Diulang Itu Juga Berbentuk Taukit Tidak Tidak Saya Tidak Mengikari Janji Disitu Ada Pengulangan Kata Tidak Harful Jawab Disitu Tidak Tidak dengan yang lafdi kita lihat pengurangan aja pengulangan alfad yang mukarrar nah jadi domennya harus selaras ya tadi kita lihat selarasnya itu di segi i'rob tadkir dan taknis ifrod, terseniah dan jama' wa tawqid al-lafdi yakunu bi'adati lafad, isman, fi'lan, harfan atau jumlatan tamam